Kalian memerlukan 2 kartu pos, selotip selotip dan beberapa pasir. Ambil kedua kartu pos yang sama. Ambil satu, kali lipat sepanjang lebar dan tempelkan seluruh sisinya. Ini akan membuat silinder besar dan pendek. Sekarang, lipat kedua kartu pos dan lipat sepanjang-panjangnya. Tempel bersama untuk membuat sebuah silinder tinggi dan kurus. Kedua silinder akan memiliki luas permukaan yang sama, karena mereka telah dibuat dari kartu pos yang sama. Sekarang, dirikanlah silinder besar dalam piring kertas. Tempelkan silinder tipis dalam silinder yang besar. Isi silinder tipis dengan pasir sampai penuh. Sekarang, keluarkan silinder yang tipis. Anda akan berada di kejutan. Silinder yang besar hanya diisi 2 per 3-nya. Kedua silinder memiliki luas permukaan yang sama, tetapi volume yang berbeda. Ini benar-benar hebat! Terima kasih telah menonton!